Intro Dalam kunjungan kerjanya ke Polsek Kota Kisaran, Kapolres Asahan AKBP Yemi Mandagi mengkukuhkan pemuka agama sebagai mitra kamtipmas di wilayah hukum Polsek Kota Kisaran. Kedatangan Kapolres Asahan beserta rombongan langsung diterima oleh Kapolsek Kota Ibturiyanto beserta jajaran. Dalam arahannya Kapolres Asahan AKBP Yemi Mandagi mengatakan dengan dibentuknya pemuka agama mitra kamtipmas ini diharapkan dapat membantu kinerja kepolisian dalam hal menolak berita hoaks, menolak ujaran kebencian dan memberikan perasa aman dan nyaman serta menjadikan kota Asahan yang kondusif. AKBP Yemi Mandagi juga menambahkan dalam waktu dekat akan menyambut tahun politik Pilpres dan Pilek 2019. Diharapkan pemuka agama mitra kamtipmas bisa bersinergi bersama masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan umat beragama agar Asahan tetap aman, nyaman, dan kondusif. Mudah-mudahan harapan kami ke depan terlebih situasi saat ini sedang melaksanakan Pilek maupun Pilpres pasti akan banyak permunculan seperti yang dikumandangkan tadi dalam teks tentang berita hoaks, kemudian ujaran kebencian, kemudian isu-isu sara melalui media sosial. Tentunya itu yang sangat berbahaya yang dapat memicu terjadinya konflik horizontal ataupun konflik-konflik sosial. Untuk itu, apa yang diharapkan oleh Pak Ustadz tadi sebagai ketua di tingkat kabupaten saya rasa sudah sama, kita cek kebenarannya, kita pastikan begitu tahu benar, silakan laksanakan di tingkat tiga pilar plus, kepala desa, membimbingan timmas, membingsan, dan tokoh masyarakat atau tokoh pemuda baru dinaikkan ke tingkat polsek. Jadi jangan dilakukan tindakan-tindakan main hakim sendiri atau menggunakan tindakan persekusi yang akhirnya dapat memicu terjadinya konflik-konflik sosial. Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Dan Ramil, Camat, Lura, Kepala Desa, Tokoh Pemuda, dan Tokoh Agama. Dari Sumatera Utara, Agus Salim, Tri Brata Tiki. Salam Tri Brata. Dua, menolak ujaran kebencian. Menolak ujaran kebencian. Tiga, PRK. Dari Sumatera Utara, Agus Salim, Tri Brata Tiki.